halo halo teman-teman semuanya bertemu lagi di channel saya Sukung Ponti jadi di belakang saya ini ada satu usaha mebel punya teman saya ini di kota Ngabang Kabupaten landak mudah-mudahan dengan apotan video ini banyak teman-teman bisa terinspirasi untuk bekerja membuat usaha di bidang mebel Oke kita langsung lihat dan temui kebetulan ada pemiliknya ini di sini ya Hai Oke teman-teman ini namanya mebel karya permai nanti kita temui bersama pemiliknya ini ini setoknya lumayan ini banyak kayu-kayu ini itu ada onernya itu kita bisa bincang-bincang dulu dengan warnernya Oh iya tunggu dengan masa Mas Mas Robert Oh iya ini sebenarnya teman saya sendiri dan kebetulan saya memang pengen mengekspos untuk dunia usaha supaya teman-teman semua bisa termotivasi membuat usaha sendiri gitu ya ya Robert usahanya udah berapa lama ini ini sudah berjalan sembilan bulan sembilan bulan ya udah berjalan sembilan bulan nah kelihatannya sih cukup lumayan maju ya stok barangnya juga banyak kelihatannya karyawannya juga udah banyak berapa orang yang bekerja sini Pak Robert 55 ya pulang satu pulang satu hahaha iya jadi pembuatan sini fokus ke apa aja nih pintu perabotan perabotan ya bisa bisa pintu jendela perabotan meja kursi mebel tempat tidur Oh ya jadi untuk teman-teman seputaran ngabang kalau kebetulan lihat channel ini ini punya Bang Robert lokasinya di jalan jalan pabrik terbedak ya Oh ya sebelah kiri tadi maksudnya ya ya Nah kita lihat-lihat dulu ya ini mau bikin apa nih ini ini pintu pintu kitchen set ya Oh ya teman-teman kitchen set juga bisa dikerjakan ini dari apa kayu apa nih ini kayu meranti kayu meranti ya kayak meranti campuran ah ya kayu tapi warnanya merah ya ya meranti itu ya Oh ya boleh kita lihatlah ke dalam lagi ya warna-warnanya ah ini nah ini ini rencananya buat apa nih warna-warnanya ini lemari lemari wah karena juga ini solid ya semuanya ini nanti cat duko putih Oh duko Oh banyak main duko ya Hai ini teman-teman ini duko ini barang baru di ngabang dari banyak peminatnya Iya tapi pengalaman saya ya hati-hati di kualitas kayu kering kering apa ndaknya ya kalau duko sempet kayunya belum kering kalau enggak salah lah ya warna-warnanya nah itu kalau kita diantang dulu Oh ya kalau warna natural kayu itu kan enggak terlalu kelihatan ya ya walaupun narkaca pecah ya sama dia nah ini level ya ini ini Hai maritipi maritipi ya Oh ya kita menggunakan yang selesendor yang selesendor ya ya realnya bisa menggunakan yang selesendor Oke ini mode-mode zaman dulu ini ini bikin apa bang dobat ini buat apa nih lemari apa nih pakaian Oh lemari pakaian sama TV Oh ini cakep kayak ini ini juga juga ya Oh iya teman-teman ini kayaknya lagi ngecat itu ya Ayo kita lihat banget ya permisi Bang ini lagi proses pengecatan finishing untuk kursi ya ini ya ini sandarannya ya sandaran kursi ya Nah itu yang lah sudah jadi ini lagi proses pengecatan ini awalnya pakai apa dulu sanding-sending dulu baru masuk warna baru clear ya Oh ya tiga lapis ya nah ini perlu teknik-sending supaya teknik dan feeling ini bisa menyamakan warna kayu lah ini ya oke oke kita lihat-lihat dulu yang udah jadi ini sudah diwarna kan nih Bang sudah diwarna ya ini sudah diwarna jadi jadi warna ya jadi ini dari bahan kayu apa nih warna ini kayu campuran kayu campuran ya kebetulan yang mesan minta disamakan warnanya jadi kalau dari warna sama-sama Iya ini cakep juga nanti hasilnya kok kalau boleh tahu ini satu buah kursi atau perset harganya gini jualnya satu set satu set ya yang seperti ini tiga juta tiga juta kursinya berapa empat kursinya berapa nih yang yang kursi tunggal oh yang nomor dua itu dua bangku kan jadi satu ya Oh iya 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 meja satu ya ada meja kecil tak tambah ada berarti meja panjang satu kecil satu ya biasanya itu ya tiga juta ya Oh ini teman-teman teman-teman kalau berminat ini bisa kirim satu Indonesia loh oh hahaha seputuran Puntianak masih bisa lah enggak kalau memang orang tuh bisa mau kirim kan ongkosnya kan ditanggung kalau akhirnya ditanggung ya iya ini pemasaran sampai ke Pontianak kemarin kan sampai diandukan nah jadi apa itu pemasaran sampai ke Pontianak loh jadi Pontianak dari Ngabang ini itu seratus tujuh puluhan kilo loh ya dan saya salut mampu bersaing untuk ke arah kota ya utamakan kualitas lah ya yang pertama ya jadi ini aja sementara vlog inspirasi untuk hari ini Oh iya Pak Robert boleh tahu enggak modal awal untuk buka usaha ini supaya berjalan itu dari alat pembelian bahan itu berapa lah kalau boleh tahu sebenarnya modang nekat mas modang nekat nah ini bonek ini bonek ini ya kalau campur bangunan hampir 70 ya Oh termasuk bangunan ya ya harusnya bangunannya enggak usahlah jangan dihitung bangunan teman-teman eh kemasnya workshopnya ya 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 waktunya 70-an termasuk alat termasuk apa ya Nah itu teman-teman jadi modal dengan 70 juta udah bisa membuat usaha tapi ini lemari campur meja belajar Oh gitu ya ini lemari pakaian ya ya ini meja belajar untuk anak-anak Oh iya Oh iya 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 ini lemari pakaian ya iya bagus ini ini rencananya duko juga gak duko banyak main duko ya makanya menunggu kering benar-benar sebaru kita penuh sini tuh ini adalah cina nih Oh ada Oh iya agak kerasnya Oke ini dikaksikan iya ini disini menyimpan buku disini Oke itu aja vlog hari ini mudah-mudahan bisa terinfirasi satu kata apa untuk Bang Robert pesan untuk anak muda jaman sekarang kalau mau berusaha itu apa siapa muda jaman sekarang yang penting percaya diri aja ya jalani apa yang kita yakini pasti akan sukses kedepan Oke terima kasih bye bye Terima kasih.